Ada pun, saudara-saudara kita ada di Indonesia, dengan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah, mengatakan saya tidak dicekak, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Berlebihanlah menurut saya, masa takut sama Rizik Sihab gitu. Bahkan, si Habib Rizik ini kalau memang punya masalah, kenapa tidak datang aja? Ke kantor KJRI di Jeddah, karena Mekah dekat Jeddah, atau ke Riyad gitu. Ini lho saya dicekal, lalu lapor, ini nggak pernah, ngomongnya di Youtube. Yang penting bawa buktinya, saya dicekal karena atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi, jangan menggugat pemerintah Indonesia dong, ada hukum. Gugat tuh, Raja Arab Saudi, kenapa saya dicekal gugat ke pengadilan di Arab Saudi. Di situ akan ketahuan siapa yang mencet. Din Syamsuddin beberapa hari belakangan ini menjadi pokok pembicaraan. Karena dia mendeklarasikan koalisi kami yang di dalamnya berisi tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Kali ini dia berbicara mengenai Rizik yang masih belum pulang hingga saat ini. Dia mengatakan, pemulangan Rizik adalah tanggung jawab negara sebagai bentuk melindungi WNI. Namun, belum apa-apa, maneuver Din ini sudah terbaca, yakni demi menarik dukungan dari simpatisan Rizik dan kelompok 212 untuk mendukung kami. Walau dibandingkan dengan ormas lain di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, jumlah pengikut FPI bisa jadi lebih sedikit jumlahnya. Namun, dari segi militansi, mereka ini memang selalu terdepan. Tidak ada duanya deh. Dari siapa coba, kata Sweeping menjadi populer. Tentunya, puncak prestasi mereka adalah berhasilnya menggerakkan masa dalam aksi 4-1-1 dan 2-1-2. Hasilnya adalah kemenangan paslon yang mereka dukung, Ani Sandi dalam Pilkada DKI 2017. Sebuah klimaks yang disangka jadi jalan pembuka menuju kekuasaan tertinggi di negara ini. Ironisnya, itu hanya jadi ambisi dan mimpi, karena tidak pernah terwujud sampai sekarang. Bahkan sang imam besar Rizik Sihab akhirnya pergi ke Mekah yang katanya mau umroh tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang. Nah, kejayaan FPI dan Rizik serta kenangan besarnya aksi berjelit-jelit pun memudar seiring berjalannya waktu. Rioninya pun makin sedikit dihadiri umat. Kelakuan PA212 pun lebih sering menuai celahan ketimbang dukungan. Akhirnya, bisa dibilang mereka ini sebagai orang narsis. Namun, tetap saja, mereka ini merasa jadi kekuatan politis yang besar dan kuat. Salah satu contohnya, ya lihat saja demo-demo PA212. Pasti ada saja yang bawah spanduk maupun poster Rizik segedekaban. Nalahin ukuran gambar presiden. Dan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, makin banyak saja spanduk Rizik dipasang di beberapa wilayah di Jakarta. Ya wajarlah, orang narsis mesti eksis. Hanya dengan spanduk itulah, mereka menjaga eksistensi ormas dari Rizik. Memang sempat disebut oleh PA212 dan PKS soal Rizik dan UAS jadi pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Bahkan Mardani Alisera, Ketua DPP PKS menyebut Rizik dan UAS punya peluang maju di Pilpres 2024. PKS juga menampakkan keseriusannya mendukung Rizik. Dengan turut serta dalam sebuah diskusi yang dikelar HRS Center dan tema pemulangan imam besar HRS dari pengasingan politik. Pada hari minggu kemarin, 23 Agustus 2020. Dibakili oleh Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Majelis Syurah PKS. Saya mengatakan terlalu banyak salah faham dan fitnah yang kemudian begitu menyelimuti pola hubungan dan komunikasi tentang Habib Rizik. Inilah fitnah yang kemudian menyebar. Tidak ada upaya menyelesaikan. Padahal Indonesia bukan negara hukum rimba. Ujarnya. Sementara itu dalam forum yang sama, Menurut Din Syamsuddin, Pemulangan HRS merupakan suatu kenecahayaan dan tanggung jawab negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Din Syamsuddin juga turut memberikan pernyataan yang dibacakan oleh Haikal Hasan. Maka adalah kewajiban dan tanggung jawab negara yang melindungi Habib Rizik Sihab sebagai warga negara Indonesia. Adalah bentuk pengabayaan negara jika menghalang-halangi, pesan Din. Katanya, menghalangi pemulangan HRS adalah tindakan yang inkonstitusional. Saya berpesan, marilah kita berjuang untuk pemulangan beliau. Namun jangan sampai terjebak, terhasut dalam rekayasa mereka. Allahu Akbar. Bungkas Din Syamsuddin. Din berpesan kepada rakyat untuk berjuang memulangkan Rizik. Rakyat yang mananih. Rakyat menjual agama. Sorry aja deh, hanya sebagian kecil rakyat yang ingin Rizik dipulangkan. Sisanya, mayoritas sangat bersyukur selama 3 tahun terakhir ini diharap di negeri orang. Setidaknya negara ini jauh lebih adem dan aman tenteram. Intinya, baik BKS maupun Din Syamsuddin sama-sama mempertahankan eksistensi Rizik. Juga sekalian menaikkan pamornya. Seakan mereka mendukung kepulangan Rizik untuk memuluskan jalannya Nyapres di 2024. Begitukah? Serius, BKS dan Din mendukung Rizik pulang buat Nyapres. Namun, kata seorang pengumat politik malah sebaliknya. Dilansir dari CPNN.com, menurut pengumat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, bisa saja para pendukung Rizik serius dalam soal pencapresan Sang Iman Besar. Tapi, berdasarkan peta politik yang ada, hal itu mustahil diwujudkan. Yang pertama, karena capres atau cawapres harus mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR. Ini syarat yang berat buat Rizik. Kedua, Ujang meragukan ada parpol yang mau mengusung Rizik. Termasuk BKS saya kira juga tak akan mengusung HRS, kata Ujang. Loh, kenapa? Menurut Ujang, BKS hanya akan mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Kalaupun bukan kadernya sendiri, BKS saya kira akan mengusung tokoh luar yang sejalan dengan kepentingan partainya. Nah, dalam hal ini, saya kira HRS bukanlah sebagian dari skanero BKS. Lanjut Ujang. Ujang mendasari ala nisanya ini dari bacaan yang mengemuka saat ini. Jadi, ngapain Mardani dan HNW pelagak seperti mendukung keinginan Rizik? Rizik untuk pulang dan terusnya pres. Kenapa pula DIN yang ketahuan punya ambisinya pres? Juga ikut mendukung kepulangan Rizik yang berjuang dari saingannya jika jadinya pres. Kok sepertinya mereka sekedar memanfaatkan nama Rizik buat menaikkan pamor mereka sendiri, Bukannya menaikkan pamor Rizik? Iya kan? Nama Rizik disebut-sebut dibela-bela dan dibuja-buja seakan mereka mengamini aspirasi para pendukung Rizik. Padahal, sekedar mencari pendukung untuk diri mereka sendiri buat BKS dan buat DIN serta gerakan kaminya. Di dalam kaminya itu pun yang santer disebut-sebut maunya preskan katak Nurmantio. Artinya, sesama anggota kami itu juga sebenarnya saling bersaing karena punya ambisi yang sama. Salah satu kelemahan kami sehingga rentan pecah. Jadi, Rizik akhirnya hanya sekedar jadikan komunitas politis. Wadidaw, kayak dikadalin dong. Seperti pernyataan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute atau IP, Karyono Wibowo, menilai pernyataan yang dilontarkan salah satu tokoh ormas keagamaan di Indonesia, Dinsyam Sudin, mengandung implikasi politik. Menurut saya, ini salah satu manuver yang lumrah dalam pergulatan politik, kata Karyono. Kepulangan Rizik ini bukan karena kerinduan pendukungnya atau karena alasan amanat konstitusi. Ini semua hanyalah kepentingan politik dari pihak tertentu. Rizik ingin dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan politik. Dia dianggap memiliki basis masa pendukung yang fanatik. Kalau tidak, siapa yang peduli dan mau capek-capek pulangkan dia? Gak ada value di ranah politik. Gak ada value di ranah politik, kata Karyono Wibowo,